Intro Panglima TNI, Laksamana TNI Yudho Margono dan Kapolri, Jendral Polisi Listio Sigit Prabowo Diangkat menjadi Warga Kehormatan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Pengangkatan sebagai Warga Kehormatan Kopassus ditandai dengan Penyematan Brevet Komando Kehormatan, Baret, serta Sangkur Komando Oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jendral TNI Dr. Dudung Abdurrahman, Didantingi Danjen Kopassus, Mayjen TNI Iwan Setiawan, Dima Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur Panglima TNI, Laksamana TNI Yudho Margono dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan rasa bangganya atas kepercayaan diangkat menjadi bagian dari keluarga besar Kopassus Pada hari ini saya tetap menjaga berikut Komando Pasukan Khusus Ibuat yang membangkan bahwa prajurit-percayaan yang mengatanya telah dibolong dengan kansan pendidikan atau latihan yang membangun perasaan sehingga memiliki kekebaran kekebaran dan kekerampuan sebagai prajurit komando yang cakup menganggur diberikan kepercayaan laut maupun lomboran Menurutnya, penghargaan ini memiliki konsekuensi dan menuntun dirinya sebagai Panglima TNI untuk ikut serta memajukan Kopassus Laksamana TNI Yudho berharap dengan pemberian brevet komando kehormatan yang juga diberikan kepada Kapolri ini dapat memperkuat sinergitas TNI-Polri kekebaran ini akan kita jaga selanjutnya ini juga semakin memperkuat sinergitas dan soliditas dari semua anggota TNI dan anggota Polri penghargaan ini penghargaan ini kita selalu bersama-sama melaksanakan tugas yang diberikan menjaga kepada kita dan alhamdulillah berkat sinergitas dan soliditas kami pahami semua semua persoalan semua tugas dapat diselesaikan dan mengubah semuanya 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 selain itu pada kesempatan ini pula Panglima TNI memberikan beberapa penekanan yang harus dipedomani oleh seluruh prajurit Kopassus dalam bertugas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih